Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat datang kembali di channel saya Bang Hop Motovlog Selamat pagi cuy Udah berapa lama gue gak megang motor ini cuy Sekarang gue pegang kembali motor ini Sekarang kita coba Bikin konten ya biasa lah cuy Gue sun ride Eh sun ride Ini jam berapa ini Udah jam 16.18 cuy 16.18 Sebenernya gue mau ke Rapanindah Cuman agak sedikit Jauh kelihatannya Kalau untuk gue motor-motor disini cuy Beberapa kali konten gue Enggak bermotoran cuy Sekarang konten gue Motor dulu Gimana deh kabar kalian cuy Gue harap kalian baik-baik saja cuy Ini gue sekarang Lagi di Mana ini ya Dekat Babylon cuy Gue dekat Babylon ini gue lagi Bikin konten cuy Karena gue masih kangen Motoran Makanya gue Bikin konten-konten Ya jalan-jalan seperti ini aja cuy Oh iya gue ada cerita kalian cuy Mereka di Pengantar kalian tidur Gue selama ke Jogja Selama ke Jogja Sudah berapa hari ya Tiga hari Kalau gue salah ya Tiga hari Itu gue Tidak itu cuy Tidak Menggunakan motor Karena bingung gue motornya Mau ada motor apa disana Karena mobil Kalau hotel Mobil Ya kan Jadi mau ngeplocknya bingung ngeplock apa Makanya gue ngeplock Seperti yang kemarin Jadi Plock biasa aja Jadi agak sedikit membosankan sih Menurut gue Makanya Gue harap Dengan Gue udah motoran lagi Dapat Mehibur kalian cuy Di Jogja kemarin juga Agak sedikit itu sih Ribet Untuk kendaraannya Kalau kita betul Apa Enggak Privat dari Jakarta cuy ya Karena gue Nginapnya bukan di itu cuy Bukan di Hotel yang tengah-tengah Maliboro Dekat-dekat Maliboro Tapi agak lumayan jauh Makanya agak sedikit Susah Untuk cari kendaraannya Kalau enggak Menggunakan kendaraan Berbadi Yang kita sewa Usai Mak itu Ini gue coba Motoran lagi cuy Lewat Biasa gue lewatin Aduh Ini gue cek lagi Gue barusan Sudah nyisi motor ini Nah ini Sekarang gue Di teman kebalen Eh Tama Iya kebalen lah Kebalen Jadi selama gue Di hotel Jogja itu Kemarin cuy Gue nginep di hotel Next hotel Namanya Ya bintang 4 lah Sombong Gratis sih Lagi di Endos sih Jadi selama di sana Gue Ya biasa lah Jalan-jalan sana Sini Seperti biasa Jadi Gue saat di kamar itu Kan Break first sih Pagi-paginya Turun ke bawah Break first Setelah gue break first itu Gue balik lagi ke kamar Balik lagi ke kamar hotel Pas gue balik lagi ke kamar hotel Pintu kamar hotel gue Nggak bisa kebuka cuy Musyik Bikin apa ya Pintu kamar hotel gue Nggak bisa kebuka cuy Ya kata Orang itu sih Kata Orang Yang bersih-bersihin Apa namanya ya Di hotel dia Yang merusak ini Apa tuh Kartunya Harus di Upgrade Apa Upgrade lagi ya Baterainya Katanya seperti itu Jadi harus kebawa Jadi temen gue Gue suruh kebawa cuy Gue suruh kebawa Temen gue Jadi kebawalah Temen gue Dan gue Ada Bagian Klinik service Ya Klinik service Lewat depan kamar Yang gue Nggak bisa masuk itu Kenapa bang Katanya Gue bilang Gue nggak bisa masuk Karena kartunya Habis Baterai Tak apa Harus di upgrade lagi Oh gitu Katanya Yaudah ini gue bukain Dibukain lah Sama Satu orang Bukain Akhirnya Alhamdulillah Kebuka cuy Nah Setelah kebuka itu Gue ini Gue Masuk lah Ke dalam Ya kan Udah gue masuk Ke dalam Santailah gue duduk Udah lama sih Gue duduk Ke dalamnya Gue duduk Santai di dalamnya Wah sempat lah Nyantai-nyantai lah Namanya duduk Nyantai ya Gue nyantai Gue di dalam itu Gue ini cuy Apa namanya tuh Ya gue Lihat lah Kiri kanan Kiri kanannya Gue lihat Gue santai kan Wah enak Gue Lihat sekeliling Ngapa Kamar di gelap Gue pikir kan Karena kartu gak dapet ya Makanya gelap Gue santai lah Lagi kan Gak lama itu Gue lihat terus Gue perhatikan Isi kamar Ini kenapa Tasnya beda Gue pikir kan Kenapa Apa namanya tuh Banggunya beda Gue pikir Tasnya beda Banggunya beda Makanya Makanya gue bingung Gue mau nyalain TV Mau ngecas HP Gue cuy Awalnya Gue cas HP Kok casan gue gak ada Kemana casan gue pergi Gitu Yang beri siapa Gue duduk lah Kasur Gue lihat kasur Kok susunannya beda lagi Gue pikir kan Nah Gak lama itu Teman gue Nelfon Gue dimana Gue bilang lah Gue di kamar Gue udah masuk Kamarnya mana Dimana gue di kamar Kaget lah gue Nah di kamar Kita lah Gue bilang kan Gak gue di kamar kita kok Muncil sama gue Katanya kan Akhirnya Gue bilang Gue di kamar di kamar ini Lu dimana Udah lah Akhirnya Gue diemin aja Duduklah santai Gue nyantai Nyantai Pas gue santai Gue lihat lah Ada sepatu Sepatu laki Bapak-bapak Gue lihat ada sepatu Terus Gak lama itu Ada tas Ada tas juga Nah Ada sepatu Ada tas Gue pikir Apa Gue gak ada yang kenal ya Mata Sama sepatunya ya Udah mati gue Pas itu Gue cek lagi kan Nah Gue pikir Ini bukan Punya Gue ini Gue pikir kan Malu banget gue Udah lama gue duduk disitu Nyantai bukan punya gue Akhirnya gue keluar lah Keluar dengan tanpa Banyak mikir gue Pelan-pelan Kayak orang gak bersalah aja Gue keluar Ternyata Kamar gue itu Bedanya Cuman di ujungnya doang Yang satu ujungnya Kosong Yang kamar gue sebenarnya Kosong dua Dia kosong enam Itu doang Bedanya cuy Akhirnya Gue keluar lah Pelan-pelan Keluar Pelan-pelan Bapak itu Ngacir gue ke kamar Gue yang aslinya cuy Pas itu Gue ketawa Sekikikan Itu lah cuy Jadi kita harus Bener-beneran Teliti ya Padahal cuma beda Kosong dua Sama kosong enam doang Dan Kita pikir Itu udah gak aktif lagi Kartunya Ternyata Kartunya Aktif cuy Membeda itunya doang Begitulah cuy Kalau kita memang harus teliti sih Dalam segala hal Oke cuy Mungkin Itu aja Kalau Gue kali ini Next Gue akan coba Muter-muter lagi Mudah-mudahan kalian Terhibur dengan konten-konten gue ini cuy Oke cuy Jangan lupa like, komen, dan subscribe Video gue Agar gue makin semangat lagi cuy Untuk membuat konten Oke cuy See you next video Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ciao